Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja, in association with. Sebagai desa tertua di Lombok Tengah, Bonjeruk tak hanya tersohor akan nilai historis, budaya yang kental menjadikannya semakin eksotis. Bonjeruk, desa agrowisata ini menyuguhkan jejak nostalgia, menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan. Desa ini dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berlokasi di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, desa Bonjeruk memiliki lokasi strategis. Hanya membutuhkan waktu 30 menit dari lokasi Mataram dan 45 menit dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Desa wisata berbasis lingkungan dan budaya ini dihuni sekitar 9.000 penduduk dengan luas 5.000 km persegi. Dengan dinobatkan sebagai desa wisata oleh Kemen Parekraf, sektor pariwisata di desa ini semakin bergeliat. Ya, semenjak kami mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia, kami melihat terjadi angka kunjungan yang meningkat. Karena banyak wisatawan yang penasaran ada apa sih di desa Bonjeruk kok sampai Pak Menteri datang. Terus yang kedua, adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, untuk membersihkan desanya, kemudian potensi-potensi budaya yang mereka bisa terlibat, termasuk juga potensi kreativitas. Sejak kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Desember 2021 lalu, warga desa Bonjeruk meningkatkan kapasitas homestay. Hal itu menjadi bukti kesiapan warga dalam menyambut wisatawan. Salah satunya, homestay yang saya datangi ini. Berkonsep stay with local atau tinggal bersama warga, homestay bergaya art deco ini begitu nyaman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ih, nyaman banget. Wisatawan juga akan dimanjakan dengan suguhan pemandangan alam yang memesona dan merasakan kehidupan laiknya warga lokal. Hal itu mampu menghidupkan kembali lapangan kerja yang bermanfaat bagi warga berkat kebijakan yang menyasar langsung kepada pemberdayaan warga setempat. Selanjutnya, saya menyapa desa Bonjeruk dengan menyambangi tebing purba. Rute menuju tebing purba diwarnai akar bergelantungan dari pohon yang usianya sudah ratusan tahun. Tebing purba dipercaya sebagai tempat sakral. Ritual adat dan doa menyembuhkan penyakit kerap digelar di tempat ini. Terletak di dusun Luang Tuna, objek wisata ini berupa bebatuan yang tersusun rapi menyerupai stalaktit yang sudah lama terbentuk. Keindahan tebing purba sangat cocok dijadikan spot foto menarik. Tempias air yang merembes di dinding tebing semakin memberikan kesejukan dan ketenangan. Seri lontar atau menembang dengan bahasa sasak ini menjadi suguhan eksotis di tebing purba. Butuh keahlian khusus untuk membaca naskah lontar. Para pemaos membacanya dengan tembang yang tepat, yakni dingdang berupa tatswit saat membaca Al-Quran. Para pemaos membacakan tembang asmaranda yang ditulis Raden Ayu dari Yogyakarta yang menikah di Bonjeruk pada 1886. Kitab lontar menggunakan bahasa kawi atau bahasa sasak kuno. Lantunan demi lantunan yang syahdu begitu menusuk kalbu. Ada petua atau ajaran kebajikan dalam setiap ayat yang dibacakan. Salah satunya, desa Bonjeruk yang kaya akan hasil pertanian dan peternakan menyajikan beragam kuliner menarik. Salah satunya, ayam merangkat. Satu ekor ayam dibakar utuh di atas tungku yang diolesi bumbu. Ayam merangkat memiliki cita rasa pedas dan kaya akan bumbu rempah yang berlimpah. Sambal merangkat diulek dengan campuran cabai rawit dan lada berukuran jumbo, lengkap dengan irisan daun jeruk limau yang menjadikannya semakin segar di lidah. Ayam merangkat ini biasanya disajikan saat ada upacara pernikahan seperti itu ya Bu ya. Dan jumlahnya itu enggak satu tapi puluhan ramai karena biasanya dari desa-desa warga ikut datang. Untuk yang pengantin biasanya disajikannya utuh. Kalau yang warga baru disuir seperti itu. Ini yang menjadi cirinya itu sambalnya ya Bu ya. Sambalnya pedas banget. Saya coba lagi. Segar pedas. Pedas beneran. Dan katanya ayam merangkat ini tuh. Kenapa disajikan dalam jumlah yang banyak sebagai bentuk kesah syukur gitu ya. Ketika ada pernikahan antara warga di desa Bonjuruk itu. Wisatawan yang ingin menikmati ayam merangkat dengan mudah bisa memesan melalui laman Facebook dan Instagram Desa Wisata Bonjuruk. Dinamai Pasar Bambu, lantaran lokasinya memang dikelilingi bambu yang tumbuh subur dan menjulang tinggi mengelilingi area. Dahulunya ini merupakan hutan bambu rindang yang hasil bambunya dijual keluar daerah. Namun warga meyakini keindahan bambu yang elok justru membuka peluang wisata bila dikemas dengan baik. Sehingga dibangunlah saung-saung di antara pepohonan bambu yang membuat wisatawan betah. Duduk santai bersila di bawah pohon bambu yang rindang memberikan sensasi keteduhan sembari menyeruput kopi sangrai hangat. Kopi sangrai merupakan produk unggulan desa bonjeruk dengan kekasan proses sangrai dicampurkan dengan pasir hitam. Rasa kopi yang pahit menjadi ciri kopi bonjeruk ini. Jangan lupa beli kreatif lokal saat berkunjung ke desa ini. Selain membantu ekonomi warga, Anda sekaligus bangga buatan Indonesia. Nah selain menikmati kopi khas bonjeruk di Pasar Bambu ini, Anda juga dapat bercengkrama bersama keluarga. Jangan lupa untuk beli kreatif lokal dan juga perbarui informasi wisata Anda di Indonesia. Karena wisata terbaik hanya di Indonesia saja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia saja in association with. Terima kasih telah menonton!